Situasi di Timur Tengah semakin memanas ketika Israel menantang TNI Angkatan Udara Indonesia yang sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Ancaman perang dari Israel membuat TNI AU merespon dengan tegas. Dalam aksi yang berani, jet-jet tempur TNI menggelar konvoy pemantauan di langit Israel menunjukkan kekuatan dan tekad mereka untuk melindungi misi kemanusiaan tersebut. Indonesia telah lama menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kali ini, pesawat Hercules TNI yang membawa bantuan berangkat dengan pengawalan ketat dari jet-jet tempur TNI AU. Misi ini sangat penting, mengingat situasi di Gaza yang terus memburuk akibat konflik yang berkepanjangan. Namun, ancaman dari Israel membuat misi ini semakin berisiko. Israel yang menganggap kehadiran jet tempur TNI di wilayah udaranya sebagai provokasi mengeluarkan peringatan keras. Mereka menantang TNI AU dengan ancaman perang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Menanggapi tantangan ini, TNI Angkatan Udara segera melakukan persiapan. Jet tempur F-16 dan Sukhoi Su-27 yang dimiliki TNI segera disiapkan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi di udara. Para pilot, yang telah terlatih dengan baik, mempersiapkan diri untuk menjalankan misi yang berisiko tinggi ini. Mereka tahu bahwa misi ini bukan hanya tentang menunjukkan kekuatan, tetapi juga memastikan keselamatan pesawat Hercules yang membawa bantuan kemanusiaan. Ancaman Israel tidak membuat TNI AU gentar. Sebaliknya, mereka merespon dengan langkah tegas dan berani. Komando tertinggi TNI AU memutuskan untuk melakukan konvoy pemantauan di langit Israel sebagai tanda bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan dan tidak akan mundur dari misi kemanusiaan ini. Konvoy jet tempur TNI mulai bergerak. Jet-jet tempur ini, yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan pilot-pilot yang berpengalaman, terbang dalam formasi yang rapi dan strategis. Mereka siap untuk menghadapi ancaman apapun yang mungkin datang dari Israel. Saat konvoy jet tempur TNI memasuki wilayah udara Israel, ketegangan terasa di udara. Sistem radar Israel segera mendeteksi keberadaan jet-jet tempur tersebut. Militer Israel, yang sudah bersiap untuk segala kemungkinan, segera mengerahkan jet tempur mereka untuk menghadang. Konvoy jet tempur TNI terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka bermanuver dengan lincah, menjaga formasi dan siap untuk merespons ancaman dari jet tempur Israel yang mulai mendekat. Suasana di udara sangat tegang, dengan kedua belah pihak saling memantau dan menunggu gerakan satu sama lain. Jet tempur Israel segera tiba di lokasi, berhadapan dengan konvoy jet tempur TNI. Pertemuan ini menjadi ajang adu strategi, dan keterampilan antara kedua angkatan udara. Jet tempur Israel berusaha untuk memaksa jet tempur TNI keluar dari wilayah udara mereka, sementara jet tempur TNI bertahan dan menjaga formasi. Meskipun situasinya sangat tegang, kedua belah pihak berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung, yang bisa memicu perang skala besar. Pilot-pilot TNI menunjukkan keterampilan manuver yang luar biasa, menghindari upaya jet tempur Israel untuk mengunci posisi mereka. Mereka terus bergerak dengan taktik yang terukur, menjaga jarak aman, tetapi tetap siap untuk bertindak jika diperlukan. Sementara itu, di Israel, aksi jet tempur TNI ini menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa pihak melihatnya sebagai provokasi yang berbahaya, sementara yang lain, menganggapnya sebagai demonstrasi kekuatan yang sah dalam rangka melindungi misi kemanusiaan. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan militer di kawasan tersebut. Keputusan TNI AU untuk melakukan konvoy pemantauan di langit Israel bukan hanya soal menunjukkan kekuatan, tetapi juga soal menegakkan kedaulatan dan menjalankan misi kemanusiaan dengan integritas. Mereka ingin memastikan bahwa bantuan untuk Gaza bisa sampai dengan selamat, meskipun ada ancaman yang serius dari pihak Israel. Konvoy ini juga menjadi pesan kepada dunia bahwa Indonesia berdiri teguh dalam mendukung Palestina dan tidak akan mundur dari tanggung jawab kemanusiaannya. TNI AU menunjukkan bahwa mereka siap untuk melindungi misi kemanusiaan ini dengan segala cara yang diperlukan. Pertarungan antara jet tempur TNI dan Israel tidak hanya soal manuver dan teknologi, tetapi juga soal psikologi. Kedua belah pihak berusaha untuk menunjukkan dominasi dan ketahanan mental. Pilot-pilot TNI harus tetap tenang dan fokus di tengah situasi yang sangat tegang, sementara pilot-pilot Israel juga berusaha untuk menjaga kendali dan tidak terpancing emosi. Pertarungan ini menjadi ujian besar bagi kedua angkatan udara. Mereka harus menunjukkan profesionalisme dan keterampilan tingkat tinggi dalam mengelola situasi yang sangat kritis. Meskipun ada potensi besar untuk eskalasi, mereka berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung yang bisa berakibat fatal. Konvoi jet tempur TNI di langit Israel menjadi simbol dari keberanian, komitmen, dan solidaritas Indonesia dalam mendukung misi kemanusiaan. Meskipun menghadapi ancaman serius dari Israel, TNI AU menunjukkan bahwa mereka siap untuk melindungi misi ini dengan segala cara yang diperlukan. Aksi ini menunjukkan bahwa di tengah konflik dan ketegangan, masih ada upaya untuk membantu sesama dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Keberhasilan misi ini tidak hanya memberikan bantuan nyata bagi rakyat Palestina, tetapi juga menjadi pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia berdiri teguh dalam mendukung perdamaian dan keadilan. Misi ini bukan hanya tentang menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga tentang solidaritas dan kemanusiaan. Indonesia melalui TNI menunjukkan bahwa mereka siap untuk melangkah lebih jauh demi membantu mereka yang membutuhkan, meskipun harus menghadapi rintangan yang berat. Keberhasilan misi ini adalah cerminan dari semangat kemanusiaan yang tak pernah padam.